Halo selamat datang lagi di channel saya, di video kali ini saya akan membahas sebuah cara bagaimana cara saya untuk menghemat FUP dan kauta data gitu ya Nah langsung aja kita bahas apakah cara ini terbaik, tentu saja enggak ya, cara ini bukan yang terbaik, bukan cara yang mutlak yang harus kalian lakukan gitu ya Nah cara terbaiknya bagaimana ya, tentu saja kalian harus berlangganan sumber internet yang non FUP maupun yang lebih baik malah berlangganan yang jalur dedicated gitu ya Itu malah yang lebih bagus, jalur dedicated Nah cara ini untuk siapa? Tentu saja cara ini untuk orang-orang yang masih menggunakan jalur internet yang berbasis FUP maupun jalur internet yang berbasis kauta data Atau lebih tepatnya GSM ya, 4G LTE biasanya ya, seluler ya Nah ini adalah sebuah alternatif ya, ini bukan sebuah hal yang harus kalian lakukan untuk melakukan FUP Tapi apa cara ini bekerja? Tentu saja bekerja ya, meskipun FUP nya itu ya tidak tidak menghemat sampai drop banget gitu ya Tapi lebih hemat ya, paling tidak ya nantilah kita bahas Kalian bisa dapatkan gambaran sendirinya, angka tersendiri nanti ya Oke lanjut kita bahas slide selanjutnya Nah ini adalah topologi yang menurut saya boros data ya Topologi yang simple sebenarnya ya, yang simple, yang gampang Kemudian yang tanpa rekayasa jaringan gitu ya Benar-benar polosan gitu Nah ini kalian pengelola jaringan, punya server, kemudian dibagikan ke keluarga Nah terus langsung terhubung ke internet gitu aja ya Polosan gitu ya, ini menurut saya topologi yang boros data gitu ya Karena nggak ada rekayasa jaringan disini Benar-benar polosan gitu, langsung to the point gitu ya Ke pengguna, langsung ke internet gitu ya, dari server Oke lanjut Nah ini adalah menurut saya topologi yang hemat data gitu ya Hemat data, hemat kota, hemat FUP gitu ya Nah kalau kalian punya server itu kalian lakukan rekayasa jaringan sedikit ya Sedikit saja itu sudah bisa bikin FUP kalian hemat FUP kalian itu jauh lebih tidak cepat habis gitu ya Atau kota data kalian itu jauh lebih lambat untuk habisnya gitu Nah itu kalian tambahkan aja DNS lokal gitu ya Peran DNS lokal dalam menghemat kota ya, menghemat data Itu sebenarnya cukup signifikan ya peran DNS lokal Karena kalau DNS lokal, DNS kita ada di lokal Tentu saja kita bisa merubah pengaturan DNSnya sesuai kemauan kita sendiri gitu ya Misalnya pengguna yang sebelumnya merequest permintaan data Permintaan layanan atau service ke internet gitu ya Permintanya ke internet ya karena DNSnya ada di internet Ya bakal ngalir gitu aja ya Dan kita bisa memantau DNSnya itu requestnya apa saja dari pengguna gitu ya Kemudian kalau kita ada DNS lokal Itu kita bisa melihat ya requestnya pengguna itu apa aja ya Request pengguna itu apa aja ke internet ya Jadi dari pengguna nanti itu misal pengguna membuka Facebook Itu data pengguna requestnya pengguna bakal dihadirkan ke server Kemudian ke DNS lokal dulu Nah di DNS lokal requestnya pengguna ini akan diolah dulu ya Dalam bahasa awamnya diolah dulu request permintaan dari pengguna ini Sebelum diminta ke internet untuk dihadirkan ke pengguna gitu ya Dari permintaan pengguna itu sendiri Nah di DNS lokal permintaan dari pengguna ini Nanti kita bisa atur apakah ini boleh atau enggak gitu ya Apakah ini dibatasi atau enggak gitu ya Jadi seperti itu sih peran dari DNS lokal Nah ini nanti perannya sangat signifikan ya untuk menghemat FUP Nah untuk DNS lokalnya itu sendiri saya menggunakan e-hole ya P-hole itu sebenarnya open source ya Ini yang saya suka dari P-hole open source Ini benar-benar DNS lokal yang open source Kalian bisa install di server lokal kalian Kemudian untuk cara installnya Aku sarankan untuk melihat video YouTube lainnya Karena disitu sudah banyak sih yang bahas Sebenarnya cara install P-hole gitu ya DNS lokal di server kalian masing-masing gitu Terus ini P-hole ya Ini contoh P-hole yang ada di server lokal saya Ini permintaan dari pengguna ada 500an ribu ya Kemudian yang di-block sekitar 40% ya 40% dari 500 ribu ya Kurang lebih segini ya yang di-block Permintaan dari pengguna Disini cukup penting sih untuk memahami ya Request apa aja sih yang boros data gitu Apa saja request pengguna yang boros data gitu Ya tentu saja yang pertama itu Ini saya ngomong cepat ya Supaya nggak terlalu lama durasi videonya Yang tentu saja yang pertama itu Konten yang berbasis video ya Seperti live streaming Video on demand Video on social media Video dewasa Film, cinema Banyak banget konten yang berbasis video di internet ya Netflix, Disney+, Film bajakan Kemudian yang kedua adalah Big data Nah ini Big data ini biasanya orang sering Sebagai penyedia penyimpanan data Data ya Seperti media fire, google drive, one drive, dan lain-lain Banyak banget big data Nah kenapa sih big data ini bisa menghabiskan FB Banyak karena pengguna biasanya download file besar ya Download file besar ya Menghabiskan bandwidth Terus datanya tentu saja akan kesedot jauh lebih banyak ya Jika dia download file, download aplikasi yang filenya besar gitu ya Itu saya menyebutnya big data biasanya Nah Yang ketiga adalah bloatware Sebenarnya bloatware ini nggak ada yang tidak terlalu menghabiskan kota Menghabiskan data Tapi juga ada juga yang bloatware menghabiskan banyak data gitu ya Contohnya update windows Nah itu contoh bloatware dari sistem operasi yang menghabiskan banyak banget data ya Bayangkan kalau kita punya 5 pengguna ya Terus kemudian menyambung ke laptopnya masing-masing Kemudian masing-masing dari 5 laptop itu 5 laptop dari pengguna itu update windows Nah itu bayangkan kalau 1 laptop itu habis 1GB 5GB kemudian dikali 5 laptop aja jadi 5GB ya Itu udah habis banyak banget data 5GB dalam waktu sekejap gitu ya Nah itu contohnya ya bloatware update windows Koneksi yang tidak diperlukan bersumber dari aplikasi maupun sistem operasi bawaan barangkat ya Ini bloatware ya Terus game konten ya Yang keempat adalah game konten biasanya file update ya Ya contohnya itu biasanya kalau di jaringan saya itu File update yang besar dari game itu biasanya free fire Free fire itu menghabisin data paling banyak ya di game Di kelas game ya Itu paling besar paling banyak ya Contohnya anggaplah saya memiliki ya 5 pengguna tadi ya Masing-masing punya HP Kemudian punya HP terus install free fire sering main free fire Kemudian ada update sekali Di bulan ini Sering update sih sebenarnya dalam 1 bulan Kayak kan 1 HP ya dari 5 pengguna itu Masing-masing pengguna punya 1 HP Kemudian ada free fire nya Kemudian lagi update tuh free fire 2GB Ya 2GB update nya Kemudian dikali 5 pengguna aja ya 5 HP Maka udah 10GB ya habis untuk update game kontennya itu sendiri ya Untuk update free fire Itu ya contohnya untuk game konten Kemudian yang kelima lainnya ya Tentu saja saya nggak bisa menyebutkan semua ya File-file yang boros data Apa Request pengguna yang boros data Kalian kita bisa diskusikan di kolom komentar ya Mungkin ada yang saya miss Yang saya nggak bisa Jabarkan disini Lanjut kita Selanjutnya yang ini adalah Block list yang saya gunakan ya Tentu saja untuk Kita balik ke Apa sih maksudnya block list tadi ya Block list nanti akan diterapkan di DNS lokal Jadi misal pengguna meminta Akses ke suatu layanan tertentu Ke suatu website tertentu Tentu akan diolah dulu kan ke DNS lokal Nah DNS permintaan itu akan Dicocokkan dengan Daftar blokir yang ada di DNS lokal Apakah ini boleh atau nggak Kalau boleh maka diteruskan ke internet Kemudian dari internet Diteruskan ke pengguna lagi Kemudian kalau tidak boleh Maka akan Permintaan dari pengguna ini Akan di drop di DNS lokal Nah ini block list yang saya Nah ini Block list yang saya Rancang sendiri ya Ini block list saya buat ya Beberapa hari yang lalu Sebenarnya ya Mungkin Saya akan terus update Block list ini Doakan saja Saya bisa konsisten Untuk update block list ini Terus ya Lihat konten saya Terkait add list Nah ini Add list Sebenarnya sama aja Kayak block list lah Ya Cuma add list ini Bahasanya di Pihul nanti Nah ini Terbaru gunakan block list Saya rancang dan gunakan Sehari-hari Nah ini block list yang Saya gunakan sehari-hari Yang saya buat Dan saya gunakan sehari-hari Dan block list ini Bisa kalian Kunjungi Kalau bisa lihat Di github.com Di link ini Kalian bisa lihat aja Nanti block listnya Ada beberapa Yang saya bagi-bagi Ada block list Big Bloodware Jank Judi Pornosus Kemudian Video on demand Kalian bisa baca Nanti disitu ada Keterangannya yang jelas Oke lanjut Nah untuk implementasi Block list di Pihul Itu gampang banget Kalian masuk ke GitHub tadi Ya GitHub ini Kemudian kalian pilih Block list yang kalian Ingin membandisikan Di DNS lokal Pihul kalian masing-masing Kemudian kalian tinggal Copy rawnya Ini raw di copy Kemudian dipaste Di add listnya Di Pihul Add list group management Kemudian dipaste Di sini Kemudian kalian komen Apa ini namanya Add listnya Dan kalian tambahkan Setelah ditambahkan Kalian tinggal Update graffiti Di update ya Kemudian nanti Kalau sudah di upgrade Nanti akan Tanda centang seperti ini Kemudian ini Enable Ini contoh Add listnya Saya gunakan tadi Ini ada 6 ya Oke Itu cara Untuk membandasi Block listnya Kemudian Nah ini Ini yang paling penting Yang akan saya bahas Nah ini hasil penerapan Selama Dari tanggal 26 Februari Sampai 3 Jun Nah ini Total testnya Itu Sekitar 98 hari Dan kondisi Di jaringan saya Terdapat Pengguna VPPoE Sekitar 8 aktif Kemudian Hotspot Sekitar 20 aktif Sebenarnya ini Skalanya kecil Sangat kecil Menurut saya Dan Ya sudah Kayak tikus Dibandingkan kalian Yang mungkin Sudah Sangat banyak VPPoE VPPoE Sudah ratusan Bahkan hotspot Bisa ribuan Atau ratusan Gitu Itu Kalau Sekalas saya Ini Sekalas 3 Kecil banget Ya Kemudian Ini Dari tanggal Ini Dari tanggal 26 ini 26 Februari Sampai 3 Juni Ini total Datanya Yang dihabiskan Itu sekitar 811 Gigabyte Gigabyte Bukan gigabyte Gigabyte Ini Dalam 98 hari Itu Habis Sekitar 800an Gigabyte Gigabyte Kemudian Dalam Sehari Itu Habis Sekitar Rata-rata Dalam Satu Hari Sekitar 8,2 8,3 Langgap 8,3 Gigabyte Dalam Satu Hari Dari Total 98 Hari Itu Nah Nah Ini Kalian Bisa Lihat Grafiknya Kadang Sehari Itu Bisa Habis 16 Gigabyte Kadang Ini Kalau 0 Ini Berarti Saya Lupa Yang Ngedata Kemudian Ini Ya Kadang Bisa Habis 13 12 13 Gigabyte Kadang Yang Paling Rendah Itu Bisa 5 4 Kurang Dari 5 Gigabyte Sehari Tapi Yang Paling Tinggi 16 16 16 16 Giga Lebih Sedikit Nah Ini Data Data Yang Bukan Yang Bukan Data Traffic Dari Youtube Tiktok Facebook Dan Instagram Nah Untuk Koneksi Ini Ini Saya Beruntung Saya Dapat Yang Unlimited Total Data Ini Itu Bukan Dari Youtube Tiktok Facebook Dan Tiktok Bukan Facebook Bukan Instagram Jadi Kalau Misal Kalian Tambahkan Ini Keempat Ini Pasti Datanya Jauh Lebih Besar Lagi Cuma Yang Keempat Layanan Ini Saya Beruntung Dapat Yang True Unlimited Oke Itu Aja Mungkin Sedikit Gambaran Alternatif Yang Bisa Kalian Terapkan Di Jaringan Kalian Masing Masing Di Rumah Aku Harap Video Ini Membantu Dan Jangan Lupa Untuk Mendukung Konten Ini Channel Ini Dan Jangan Lupa Kunjungi Kitab Saya Yang Tadi Kalau Kalian Tertarik Terima kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Yang Lebih Berlarik Bye Jangan Lupa Didukung Ya Saya Sedirian Jaga Blog Disitu Than Sampai Can N